Harus ada nih sesuatu yang kita kerjakan, yang mungkin itu bisa nanti menjadi tabungan maljariah kita kelak. Anggutannya kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang itu pasti punya cerita masing-masing. Nah ketika mereka diajak langsung main ke pondo, ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang yang menerima manfaat dari setiap program, ya akhirnya ikatan emosional itu terbangun dengan sendirinya. Kita mikirkan makan orang lain, sementara kita juga belum tentu hari ini makanannya aman atau bisa makan untuk besok dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Sinopsis, di sebuah bincang-bincang yang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Sekarang kita bersama Bang Luffy, Bang Luffy ini merupakan Komandan Paskas Indonesia. Nah Bang Luffy gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Masya Allah. Bang Luffy, ini kan kita hari ini berbicara tentang Paskas ya. Nah jadi, boleh diceritakan Paskas itu sebenarnya apa sih Bang? Oke, kalau Paskas itu sebenarnya bisa kita bilang komunitas ya. Komunitas dengan singkatan sih, tulisan Paskas itu singkatan dari Pasukan Amal Soleh, yang mana kita memang mencoba merangkul orang-orang yang pengen punya ladang Amal Soleh, tentunya dengan program-program kebaikan atau program sosial seperti itulah. Oh ya, nih Bang, boleh juga diceritakan nih Bang, gimana perjuangan terbentuknya Paskas ini pertama kalinya? Oke, kalau terbentuk di awal, kita sebenarnya justru programnya dulu ya, duluan berjalan. Dibandingkan kita memutuskan ini akan jadi atau akan dilanjutkan dengan nama komunitas apa. Jadi, ya singkat cerita, 2012 kami memulai sebuah program namanya Gerakan Infak Beras. Nah saat itu bersama dengan Ust. Luqmanul Hakim, terus ada beberapa orang juga yang berintisnya, ada Bang Efras, ada Ust. Awal. Nah, sampai lah 2015-2016, tadinya kan perkumpulannya kita pakai nama Gerakan Infak Beras. Tapi karena kita lihat, kita ke depannya nih, sepertinya programnya tidak hanya Infak Beras nih. Kita juga pengen main ke program yang lain atau pengen meluncurkan program-program sosial yang lain di bidang banyak. Mungkin yang bisa kita garap sama-sama gitu kan. Nah, akhirnya kita putuskan. Kalau dulu itu, Paskas hanya sebutan untuk relawannya, untuk orang-orangnya. Nah, saat ini kita coba dibalik nih, Paskas yang menjadi nama Gerakan atau komunitasnya. Sedangkan Gerakan Infak Beras nih, jadi program daripada Paskas itu sendiri. Nah, Alhamdulillah sampai sekarang, Paskas sendiri sudah punya program tidak hanya Gerakan Infak Beras, tapi sudah ada hadiah untuk muslimah, sudah ada program Jumat Bahagia, dan banyak program sosial lainnya. Seperti itu kurang lebih. Lalu, ini kenapa sih harus Paskas? Nah, namanya segala macam pergerakan mengarah kepada Infak Beras, segala macam. Apakah untuk gerakannya itu hanya Paskas ke situ saja, atau gimana itu? Kalau ketika kita memutuskan apakah kita akan jalan dengan program, terutama Gerakan Infak Beras, ini kan sebenarnya program yang lahir karena keresahan kita sendiri nih. Melihat fakta yang ada di lapangan, saat itu kami coba main ke pesantren-pesantren, Pantai Asuhan di akhir 2012 itu, kita lihat memang kondisi yang ada, bahkan itu menjadi kondisi umum sekarang. Oh, pesantren-pesantren dan juga Pantai Asuhan itu bisa dibilang lumayan survive kalau untuk urusan makan. Nah, maksudnya waktu itu kita coba main lah, atau istilahnya bongkar dapurnya, kita lihat, oh, ternyata santri itu makanannya cuma seperti ini, berasnya ini beras yang tidak layak, terus apalagi lah kita mau bicara lauk pauknya, itu pastinya ya seminimal mungkin gitu. Nah, ada yang hanya bertemankan makan nasi itu hanya bertemankan kecap sama ikan nasi, ada yang telur, goreng telur judulnya, tapi dibagi satu telur, itu bisa dibagi untuk 8-10 orang. Nah, seperti itulah kondisi itu yang akhirnya menggugah kepedulian kita untuk melahirkan sebuah program. Nah, bisa dibilang lah, saat itu kita langsung cetuskan, karena kita lihat dari segian banyak kebutuhan santri, kebutuhan anak-anak di Pantai Asuhan, itu salah satu pengeluaran terbesar yang rutin dilakukan oleh pengurusnya, atau pimpinan pondoknya adalah untuk urusan makan. Nah, kalau bicara makan, kita pasti lihat apa yang paling pokoknya dulu nih. Nah, dalam hal ini kan ya kita pastinya sepakat, yang paling pokok kalau udah urusan makan adalah berasnya atau nasinya. Kalau yang lain mungkin kita bisa sesuaikan budget gitu, tapi beras ya harus beras, nasi harus nasi, tidak bisa kita ganti dengan yang lain. Nah, dari situ ya kita coba bergerak hanya dengan 4 orang, sampai lah akhirnya gerakan ini bisa diterima, dan Alhamdulillah, kalau terhitung sampai dengan tahun ini, 2022, berarti sudah kurang lebih 10 tahun kita jalan. Nah, paskas itu memang kita tentukan dan kita putuskan untuk menjadi nama komunitas, paskas, karena memang harus ada yang nantinya menaungi gerakan ini. Nah, kenapa kita gunakan istilah pasukan amal soleh, ya karena dari situ kita pengen bergerak atau menggarap amal soleh secara berjamaah. Artinya bukan berarti nama paskas ini, ketika kita pakai baju tulisan paskas, pasukan amal soleh, maka secara tidak langsung mungkin kita menganggap kita yang paling banyak amal solehnya, tidak begitu. Tapi justru kita pakai baju itu, justru kondisinya ya kita ready nih, untuk menggarap amal soleh apapun. Nah, kami siap untuk membersamai, siap untuk membantu, ya selama ada peluang amal soleh yang terbuka. Kurang lebih, kayak begitu Pak. Berarti untuk strong way-nya itu, paskas, berarti infak beras ini lah ya? Betul, karena dia berawal dari gerakan infak beras tadi. Kalau untuk strong way-nya, pastinya kita butuh ya, sesuatu yang menjadi, yang bisa dibilang pembeda kita, dibandingkan hamba Allah yang lain. Kalau lah kita hanya mengandalkan selama ini untuk urusan ibadah, saya rasa pasti amat sangat kurang kualitas ibadahnya, apalagi kuantitasnya gitu kan. Kita tahu, kita sadar, kita tidak bisa menghapal Quran. Maksudnya ini belum kuat untuk menghapal Quran. Kita juga sholatnya mungkin ya, di antara kita masih ada yang belang-belang, belum sholat tepat waktu. Nah, harus ada nih sesuatu yang kita kerjakan, yang mungkin itu bisa nanti menjadi, tabungan ya maljariah kita kelah, ketika dihisap, ya mulut akhir kan. Kita mencoba memenuhi kebutuhan makannya, santri-santri dan anak yatim, mudah-mudahan dari sini, justru, apa yang mereka makan itu, beras yang mereka makan, nasi yang mereka makan, itu nanti akan jadi energi untuk mereka menghafalkan Quran, untuk mereka belajar, sehingga kita, insya Allah, ya mudah-mudahan lah ya, ikut kecipratan kebaikannya. Amin, amin. Oke, Bang, ini untuk kegiatan paskas ini, ada apa aja nih Bang? Karena yang kita jalankan yang ada program sosial, maka kita harus tahu, siapa target dari program kita. Nah, otomatis, kegiatan yang pertama, dari teman-teman paskas adalah survei, ataupun keliling, mana nih pondok-pondok pesantren yang membutuhkan, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan itu teman-teman paskas lakukan hampir setiap hari gitu. Jadi sambil lihat informasi, terus mereka juga open kepada siapapun yang mungkin pengen kasih rekomendasi, tempat ataupun orang yang perlu dibantu gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya kegiatannya adalah kegiatan funding. Nah, kegiatan funding ini adalah kegiatan kita mengumpulkan donasinya. Untuk mengumpulkan donasi, maka kita perlu orang-orang baik yang akan kita salurkan sebagian hartanya tadi. Nah, disitulah yang kita nanti ada turunan, kegiatan turunannya, ya kita sosialisasi. Kita punya program ini, Pak, kita punya program ini, Bu, atau kita buka semacam standboard di tempat-tempat keramaian, atau kita masuk ke majelis taklim, masuk ke sekolah-sekolah, itu untuk edukasi dan sosialisasi program yang kita jalankan sekarang. Kemudian yang terakhir, kan tadi sudah survei, kemudian yang kedua, kita masuk di kegiatan funding, baru yang terakhir adalah penyaluran. Penyaluran, oh. Nah, kita sudah tahu, ini akan diberikan kesiapan nih, yang akan jadi target programnya. Oh, target program. Ya, betul. Orang-orang yang akan menerima manfaat dari program ini. Kemudian, kita sudah dapat datanya, kita sudah kumpulkan uangnya, sudah kita siapkan dalam bentuk barang, ada orang yang donasinya langsung dalam bentuk beras, ada juga yang dalam bentuk uang yang kita konversi menjadi beras, baru terakhir kita salurkan ini. ke pondok-pondok yang tadi sudah kita survei, dan kita sudah masukkan sebagai, kalau di istilah PASKAS itu, pondok mitra. Pondok mitra. Ya, jadi mereka yang akan bermitra dengan kita untuk menerima manfaat dari program-program yang kita jalankan. Baik, Bang Ompe, untuk para pasukan amal soal ini, ini siapa-siapa orang ini? Ya, siapapun, mau yang dewasa, mau yang remaja, atau anak-anak, ya, selama dia mau bergabung, mau bergerak, ya, insya Allah kita tetap rakul menjadi keluarga besar PASKAS. Karena, ya, contohnya, di beberapa waktu yang lalu, kita lihat ketika kita kunjungan, salaturahim ke beberapa titik PASKAS, ada titik PASKAS itu yang didominasi sama ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi, penggeraknya emak-emak semua. Oh, insya Allah ya. Yang bapak-bapak mungkin hanya hitungan 3-4 orang, ibu-ibunya bisa 30-an orang. Dan terbukti produktif, yaitu satu. Kemudian yang kedua, ada juga titik PASKAS yang justru didominasi bapak-bapak. Bapak-bapak pengurus masjid, berkumpul, mendaftarkan diri, ya, ikut bergabung sebagai anggota PASKAS. Produktif juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada juga titik PASKAS yang didominasi anak-anak muda. Anak-anak umur 20-an, ada juga yang belasan tahun. Dan mereka juga produktif, Alhamdulillah. Dan kita lihat, justru bisa bikin masjid. Situlah akhirnya saya menyimpulkan bahwasannya PASKAS ini. Ya, siapapun, selama dia memang masih usia produktif ya, artinya dia memang bisa sumbang sih kalau bukan tenaga, ide, materi, atau mungkin ya doa juga ikut berkontribusi gitu kan. Ya, siapapun, Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, kami tidak pernah batasi untuk bergabung sebagai seorang PASKAS. Ini kan sebenarnya kegiatan kayak gini kan biasanya lebih identif dengan relawan ya. Ya. Nah, itu gimana sih model proses ngasih tahu ke mereka itu tentang amal soleh ini kan enggak dibayar ya, Bapak Pia? Betul. Nah, itu gimana? Kita sejauh ini, teman-teman selama ini, sebelum kita mengajak seseorang itu untuk bergabung jadi bagian dari PASKAS, bagian dari program teman-teman keluarga besar kita, kita selalu memulai dengan mengajak mereka merasakan dulu experience ini, pengalaman langsung. Karena kita programnya ya gerakan infak beras, ya kita ngantar-ngantar beras ke kondok, biasanya calon ya, dalam artian calon orang yang kita incer, kita pengen rekrut dia nih untuk jadi PASKAS. Ya, biasanya kita ajak dulu untuk ikut kegiatan-kegiatan kita. Nah, ketika mereka diajak langsung main ke pondok, ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang yang menerima manfaat dari setiap program, ya akhirnya ikatan emosional itu terbangun dengan sendirinya. Mereka melihat, oh betapa bahagianya anak-anak santri-santri ini ketika ada orang yang datang berkunjung, kan itu salah satu yang mahal bang. Kita bukan hanya bicara ngantar beras, tapi kita juga memberikan perhatian kan. Nah, okelah kalau yang santri-santri yang orang tua atau keluarganya masih ada, bagaimana santri-santri yang memang sudah tidak ada siapa-siapa lagi, selain hanya guru-guru dan ustad-ustad di pondok. Maka ketika kedatangan kita itu, ya mereka menyambut seperti, oh ada abang saya yang datang, ada kakak saya yang datang. Sehingga sambutannya ramah, sambutannya hangat. Nah, itu yang bisa dibilang menjadi ya penguat lah dari kawan-kawan itu, ya bang kayaknya saya pengen lanjut, bang kayaknya saya pengen ikut terus nih di sini, di paskas. Nah, itu juga yang selama ini kita jadikan trigger ya, kalau misalnya ya semangat lagi turun-turunnya, ya motivasi sedang kering atau sedang surut-surutnya, maka ya wajah-wajah santri-santri itu, ya momen-momen yang saat kita bersama mereka, itulah yang kembali membangkitkan membangkitkan semangat-semangat kita untuk yuk jalan terus nih, jangan kita stop sampai di sini. Wih, eh bang P, untuk rekrutmennya itu, apakah ada syarat ketentuan atau gimana? Malah, bebas, atau gimana? Misalnya per 6 bulan kita akan open the recruitment dan open the recruitment itu ada 2 metode yang biasa kita pakai. Satu, memang kita khususkan bikin kegiatan memang untuk merekrut teman-teman Paskas nih. Ada juga yang kedua, kita dampingi dengan kegiatan. Misalnya kita bikin kegiatan besar, kita bikin tablik akbar, atau kita bikin kegiatan yang masif lainnya, nah itu diiringi tuh, plus recruitment Paskas. untuk di tahap awal, kita pasti permudah siapapun yang pengen bergabung. Tapi nantinya mereka akan terseleksi dengan sendiri-nya. Syuk, luar biasa masalah ini. Ini, Bawang P, ada nggak sih kisah unik di Paskas ini? Kisah unik? Kayak kalau cerita kita bisa berhari-hari ya. Karena ya, Paskas itu sekarang kalau yang ter daftar di kami, anggotanya kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang itu pasti punya cerita masing-masing. Cuma, saya coba ambil yang nggak umumnya lah. Banyak teman-teman yang ngerasa ketika bergerak. Ini kan judulnya kita nolong orang lain. Kita membantu orang lain. Yang kita perjuangkan adalah justru kebutuhan orang lain. Padahal saya yakin dan kita tahu juga kita-kita sesama penggerak ini juga bukan berarti nggak ada masalah dalam hidupnya. Kita mikirkan makan orang lain sementara kita juga belum tentu hari ini makanannya aman atau bisa makan untuk besok dan seterusnya. Kita lihat banyak teman-teman yang merasakan lewat wasilah menolong santri menolong memperjuangkan makannya anak nyating sehingga pelan-pelan Allah mulai kasih solusi untuk masalah yang mereka saat ini sedang hadapi gitu. Mulai dari masalah keluarga ada yang istilahnya tadinya dengan hubungan suami istrinya kurang harmonis lah. mungkin karena pekerjaan atau banyak faktor tentunya tapi ketika turun sama-sama aktif di paskas sehingga itu menjadi proses mereka menurunkan egonya masing-masing adanya sekarang justru makin harmonis makin ada juga teman-teman yang kalau bicara keluarga ada yang belum dapat keturunan sudah sekian tahun menikah belum dikerang meniai anak ternyata lewat wasilah memperjuangkan mikirkan nasib anak orang lain ternyata Allah kasih juga hadiah atau amanah terbaik banyak sih tapi Alhamdulillah intinya apapun yang mereka lakukan saat ini yang kami-kami lakukan selama itu dalam rangka kita pengen membantu orang pengen menolong orang dan tentunya menolong agama Allah insya Allah cepat atau lambat bantuan itu ataupun kebutuhan kita akan dicukupkan amin insya Allah kita akan dibukakan pintu keluarnya seperti itulah masya Allah lebih biasa ini Bang P apa yang pengen disampaikan Bang P untuk Paskas yang saat ini sedang bergerak di seluruh Indonesia oke kalau untuk teman-teman Paskas pastinya kita bergerak yang namanya amal soleh kemudian kita juga sebagian besar bisa dibilang relawan artinya mereka tak berganji mereka tidak ada di terima apapun istilahnya walaupun sudah banyak menghabiskan waktu disini makanya yang paling penting disini adalah kita menjaga niat niat yang harus dijaga dari ketika akan memulai kemudian ketika sedang mengerjakan sampai lah ketika selesai kita mengerjakan setiap amal soleh jadi dia harus dijaga niat itu dari awal saat mengerjakan kemudian terakhir ketika kerjaannya sudah selesai karena ini yang menjadi sumber masalah juga ketika niatnya sudah bergeser mungkin waktu mau mulai contoh saya mengantar burah sini niatnya bagus pengen ketemu santri segala macamnya ketika lagi proses niatnya berubah kenapa karena mungkin ada orang-orang yang saya pengen dapatkan perhatian khusus dari dia mungkin ada orang-orang figur-figur tertentu sehingga kita tiba-tiba rajin di depan beliau atau kita ya mungkin kasarnya cari perhatian kan sudah bergeser niatnya itu niatnya sudah bergeser kalaupun kita sudah lolos sebelumnya saat mengerjakan juga selamat ya belum tentu ketika sudah selesai kita masih terjagat niatnya diingatkan lagi ya sama-sama jagat niat luruskan niatnya bersihkan hatinya karena itulah kunci nanti insya Allah kita terhindar dari potensi-potensi penyakit hati potensi untuk merasa oh kita lah yang berbuat nih padahal kan kita hanya jembatan kan atau uangnya ini bukan uang kita berasnya bukan beras kita kita cuma nyalurkan cari yang terima cari orang yang mau ngasih udah gitu aja kan yang kita kerjakan ya insya Allah kalau niatnya sudah terjaga dari awal saat mengerjakan dan juga di akhir untuk tetap jaga niatnya ditutup dengan ya kita minta semoga amal soleh ini diterima Allah saya yakin insya Allah itu akan jadi amal soleh yang tercatat sempurna gitu di sisi Allah insya Allah masya Allah luar biasa nah itu dia sinopsis dari apa yang sudah dijalankan oleh bang Dutfi atau bang ompi ya siapaannya nah insya Allah dengan gerakan paskas semoga semoga bisa menginspirasi dan amin amin bisa teman-teman ikuti semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share sampai ketemu besok di sinopsis berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malik malik Terima kasih telah menonton